Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Boiler biomasa atau mesin produksi berbahan material terbarukan kini mulai dikembangkan di Klaten. Mesin produksi berbahan baku sekam atau sisa hasil paninan padi ini menjadi yang pertama dan terbesar di Jawa Tengah, bahkan Indonesia. Boiler biomasa berbahan baku sekam padi dikembangkan dan non-specialized nutrition Indonesia di Kompleks Pabrik PT Sarihusa dan Generasi Mahardika di Desa Kemudu, Prambanan, Klaten. Boiler biomasa mulai dioperasikan menjadi mesin produksi penggolah susu cair menjadi susu bubuk, serta mampu mengurangi emisi karbon kegiatan produksi hingga 32 persen sejam atau setara dengan 120 ribu pohon. Vice President General Secretary Danone Indonesia Vera Galus Sugianto menjelaskan pembangunan boiler biomasa sekam padi menjadi salah satu komitmen dan visi Danone Indonesia dalam menghasilkan produk yang berkontribusi untuk kesehatan masyarakat dan ramah lingkungan. Adanya inovasi baru ini, Sekda Provinsi Jawa Tengah juga mengapresiasi kepada Danone Indonesia atas upaya pengembangan proses produksi berbasis ramah lingkungan tersebut. Ini sudah jadi kompos, sudah disampur ramah kotoran hewan. One planet, one health. Artinya produk kami sudah sehat, berkontribusi untuk kesehatan masyarakat tetapi tentu kita juga harus bisa menjaga lingkungan karena saling terkait. Nah penggunaan atau pembuatan biomass facility ini tentu untuk bisa menjaga produksinya tidak saja sehat tetapi rapah lingkungan. Karena dengan fasilitas yang ada sekarang, ini menggunakan 10.500 ton sekam padi yang bisa menghasilkan kurang lebih 6 juta steam ton dan ini menjadi pabrik dengan biomass facility dengan menggunakan sekam padi yang terbesar di Jawa Tengah dan yang pertama di Indonesia. Kalau dari pemerintahan, sebetulnya kan dari ini tidak hanya dari Jawa Tengah ya, Pemerintah Pusat juga dunia itu kan sekarang lagi proses mendorong untuk beralih dari energi fosil ke energi baru-baru kan. Ini juga kalau tadi itu menjadi program pusat, Pembuatan Jawa Teng sangat men-support apa yang dilakukan PT. Sarum-Sarda ini karena ini kalau bicara masalah sekam ini kan potensinya luar biasa di Jawa Tengah ini.